Hai pin itu kan yang monjol ya yang yang mel melera terminal terminal mel ya yang laki-laki lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian viewers di keadaan arayan channel Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian pastinya kalian sehat-sehat selalu ya pada hari ini iya 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 baik kita berjumpa lagi di channel di keadaan arayan channel yang mekanik handal di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sahabat-sahabat sekalian nah sahabat-sahabat sahabat-sahabat sekalian kemarin kita sudah bahas terkait dengan skematik unit komatsu ya Nah sekarang kita akan coba mengenali wiring atau kabel dari unit komatsu ya langsung ke unitnya nih sahabat-sahabat sekalian jadi yang kemarin kita udah nyari catatan ya dari satu komponen electrical kita akan cari langsung ke unitnya ya sahabat-sahabat sekalian nah sahabat-sahabat sekalian tidak lupa saya selalu mengajak ya menghimbau kepada saudara-saudara saya terutama mobil khusus bagi yang muslim ya dan juga insan nusantara di Indonesia marilah kita selalu mendoakan ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza semoga mereka selalu diberikan kedamaian dan kemenangan ya sahabat-sahabat sahabat-sahabat sekalian jadi kabar terupdate eh mulai perhari Jumat kemarin ya kalau nggak salah itu akan di sepakati genjatan senjata antara pihak Gidewi Israel dan Hamas ya semoga ini bisa berlanjut ya damai selamanya dan suatu hari nanti Palestina bisa mendapatkan kemenangan baik sahabat-sahabat sekalian eh bagi yang pertama kali menonton channel di keadaan merayanya saya harapkan ya saya mohon untuk jangan ragu-ragu untuk memencet tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk di like dan share kalau ada pertanyaan silahkan cek di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian Oke langsung saja kita bahas mengurut kabel komatsu langsung saja cek baik sahabat-sahabat sekalian dari catatan yang sudah kita buat kemarin ya kita urut skematik yang ada di komatsu HD ya sahabat-sahabat sekalian Nah kita mendapatkan komponen elektrik kali yaitu feel sweet klats h2 klats h3 ya dari transmisi HD 785 strip 7 ya Nah jadi eh urutannya sudah kita dapat sudah kita catat sekarang kita coba langsung cari ke unitnya ya sahabat-sahabat sekalian Nah jadi langsung saja kita beranjak ke skematik lagi nih sahabat-sahabat sekalian karena kita mau tahu dimana posisi terutama posisi konektor ya itu di unitnya langsung Nah tapi berdasarkan denah ya atau bagan atau legenda yang ada di skematik sahabat-sahabat sekalian kita langsung saja ke skematiknya ya jadi di halaman terakhir dari skematik unit HD komatsu ini ya atau dipada umumnya itu komatsu itu ada legenda dari posisi konektor sahabat-sahabat sekaliannya nah bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian ada daftar elektrikal komponen dan di identifikasi dengan konektornya ya sahabat-sahabat sekalian jadi di sini ada daftar konektor dan juga koordinat ya yang mana nanti koordinat itu akan ditunjukkan oleh legenda dari skematik halaman terakhir ini sahabat-sahabat sekalian itu di sebelah kanan itu sudah ada ya dari sisi unitnya kemudian dari sisi ada bagian kabin transmisi ya bagian engine di sini juga ada di sini sahabat-sahabat sekalian jadi kita bisa lihat langsung dimana nih posisi satu konektor ya satu konektor atau elektrikal komponen itu di unitnya langsung ya tapi kita lihat dulu posisinya di gambar ya jadi biar memudahkan nanti kita kalau ke unitnya sahabat-sahabat sekalian nah jadi sahabat-sahabat sahabat-sahabat sekalian sebelum kita menelusuri skematik komatsu ya Nah kita harapannya wajib memahami dulu konektor apa saja sih yang ada di skematik yang sudah kita buat atau yang sudah kita catat di dalam konektor-konektor kita ya Nah jadi konektornya itu yang konektor besarnya itu ada tiga sahabat-sahabat sekalian yang pertama adalah konektor TM3 ya Nah tipenya itu adalah tipe HD HD itu yang bulat 31 pin ya sahabat-sahabat sekalian yang kalau ngelepasnya itu diputer ya masangnya pun diputer ya untuk lognya kemudian konektor kedua adalah j05 aja 05 ini adalah tipe DRC ya sahabat-sahabat sekalian ya dia konektor besar ya yaitu 70 pin ya sahabat-sahabat sekalian yang terakhir adalah tipe namanya konektor ATC3 ya kebetulan dia nempel di transmisi kontrol sama-sama sekalian nah tipenya juga DC tapi yang 40 pin ya sahabat-sahabat sekalian nah kita lihat di sana kita perlu memahami terlebih dahulu ya untuk konektor yang TM3 dulu nih sahabat-sahabat sekalian yang TM3 ini kan dia tipenya bulat ya kita harus memahami dulu dimana pin 1 sampai pin 31 ya untuk mengudahkan kita nantinya ketika mengurut kabel langsung di unitnya sahabat-sahabat sekalian karena kalau kita nggak memahami posisi pin konektor maka kita akan menyulitkan kita sahabat-sahabat sekalian ya Nah kita bisa disana sahabat-sahabat sekalian untuk konektor tipe HD ya 31 pin itu bisa kita lihat di sana ya jadi konektornya bulat ya ada plug dan receptacle ya yang dimaksud plug dan receptacle itu adalah kalau yang plug itu dia yang menutup ya sahabat-sahabat sekalian jadi bisa dikatakan plug itu kayak female tapi hosing female hosingnya ya dan kemudian kalau yang receptacle itu dia yang ditutup bisa kita lihat sana sahabat-sahabat sekalian ya jadi dia emailnya lah tapi ini hosingnya ya bukan pinnya sahabat-sahabat sekalian nah sedangkan pinnya itu terpasang di plug sahabat-sahabat sekalian pin itu kan yang nonjol ya yang yang mail terminal terminal mel ya yang laki-laki lah nah kalau yang di receptacle itu yang soketnya sama-sama sekalian pin yang tipe soket ya jadi dia yang dimasukkan ya tipe female nah kalau kita lihat di bagian buritan ya atau belakang dari receptacle ya karena kita lihat di skematiknya kan kalau konektor TM3 ya tipe HD ini ya dia ini yang dari transmisi itu yang soketnya sama-sama sekalian gitu itu bisa ditandai di gambar konektor yang ada di skematik nah itu kan menyerupai tanda panah yang panah itu sama sekalian nah jadi tanda panah itu dia menunjukkan ke arahnya itu ya kalau dia panah maju maka dia itu adalah pin ya terminal pin jadi yang mailnya ya sama-sama sekalian nah kalau dia yang arah mundur ya seperti ini berarti dia adalah yang soketnya sama-sama sekalian atau yang female-nya ya Nah kebetulan yang di receptacle ini dia adalah soket nah bener ya sesuai dengan yang ada di skematik ini adalah soket karena dia panah mundur sama-sama sekalian atau panah yang ke kanan ya kita lihat di sana jadi nomor satunya itu ada di tengah sama-sama sekalian ya dilihat dari buritannya nomor satunya di tengah kemudian nomor dua itu di atasnya 345 itu muter sama-sama sekalian ya 123456789 muter sampai dia ketemu ke pin nomor 31 nah jadi seperti itu ya untuk tipe yang HD nah kemudian ada lagi yang tipe DRC ya ayah 70p ini sama-sama sekalian jadi kalau kita lihat di dari belakang dari buritannya si konektor DRC ini maka nomor satu itu diambil dari kanan sama-sama sekalian ya dari kanan ke kiri ya dari atas kanan ya ke kiri 1234567 dilanjutkan lagi 8 9 10 11 12 ya 13 dan seterusnya ya 15 ya 15 16 17 18 sampai ke 28 itu di baris yang kedua dari atas ya selanjutnya 29 sampai 42 itu yang baris ketiga dari atas dari kanan ke kiri kalau dilihat dari belakang konektor karena kita nanti kan mencari kabelnya kan di belakang konektor ya sama-sama sekalian nah 43 sampai 56 itu di baris yang keempat dan yang terakhir adalah 57 sampai 70 itu di baris yang kelima paling bawah ya sama-sama sekalian ya Nah jadi seperti itu cara membaca kabel yang ada di komatsu kita harus paham banget dengan posisi-posisi pin ya nomor berapa aja itu yang ada di konektornya sama-sama sekalian baik langsung saja sama-sama sekalian kita ke posisi konektor berada di unitnya langsung ya sama-sama sekalian nah yang pertama kita cari dulu nih kita sekarang sudah mendapatkan oretan kemarin kita cari dulu yang konektor TM3 konektor TM3 ini di unitnya dimana sih kita bisa cari disini sama-sama sekalian Oke kita cari TM3 ya kita cari satu persatu sama-sama sekalian ya ini cenderung dia abjad sih Jadi kalau kita cari TM berarti dia di dekat-dekat akhir yang kemungkinan ini sama sekalian nah ini dia di kolom kedua ya ternyata ada di sini TM3 tipe HD ya bener 31 pin nah posisinya ada di AH7 sama sekalian Oke kita cari AH7 jadi ini metode koordinat juga ya AH7 itu ada di mana sih kalau di unitnya AH dulu kita cari AH nya oke nggak ada di sini berarti dia di atas nah ini AH kemudian eh pasangannya adalah tujuh Oke ketemu sahabat-sahabat sekalian ini di samping sebelah kirinya transmisi ya kemungkinan dia nempel di frame kiri sama-sama sekalian ya Nah kemudian setelah temp3 dia akan lanjut lagi tuh si harnesnya kumpulan kabelnya lanjut ke konektor j05 sama-sama sekalian nah j05 ini dia adalah konektor pertemuan ya dari luar kabin masuk ke dalam kabin jadi di j05 itulah pintunya ya sama-sama sekalian nah j05 ini dimana sih posisinya di unit kita lihat ya sama-sama sekalian nah ini udah ketemu ya konektor j05 tipenya DRC ya sesuai 70 pin ya Nah dia ada di Z3 sama-sama sekalian kita lihat biasanya dia ada di dekat-dekat kabinnya karena dia pintu masuk dari luar kabin ke dalam kabin Oke ini Z sudah ketemu Z3 nah ini petunjuknya udah kelihatan sudah dia ada di bagian belakang jok operator nih sama-sama sekalian nah ini kan ada jok operator ini di belakangnya itu bagian bawahnya ya ini j05 sama-sama sekalian ya konektor tipe DRC 70 pin nah yang terakhir setelah itu dia ke mana sama-sama sekalian yaitu ATC 3 ya ATC ini konektor yang nempel di transmission controller sama-sama sekalian Oke karena dia di abjad A ya ATC kita cari yang agak ke atas ya di awal-awal table ya sama-sama sekalian nah ini dia ketemu ya ATC 3 ya tipe DRC 40 pin posisinya ada di ae2 sama-sama sekalian kita cari ae2 itu ada di mana di unitnya Oke hai 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 dua ternyata dia ada di sini sama-sama sekaliannya di belakang jok operator ya nah baik sahabat-sahabat sekalian setelah kita mendapatkan eh eh apa posisi daripada konektornya ya kita kemudian langsung ke unitnya nih sahabat-sahabat sekalian ya kita langsung mengurut ke unitnya baik sahabat-sahabat sekalian jadi electrical komponennya kan dia adalah avil switch high ya atau OH jadi posisinya feel suit itu ternyata dia ada di paling ujung ya eh yang paling dekat ke torpon factor sahabat-sahabat sekaliannya paling ujung depan ya itu adalah komponen feel suit untuk klats height nah itu paling ujung Nah kita bisa lihat di sana ya jadi kita cocokkan dengan yang ada di skematik ternyata sama ya dia warnanya yellow ini juga warna yellow sahabat-sahabat sekalian akan bisa kelihatan tuh warnanya yellow untuk kabelnya ya sama-sama sekalian ya Nah jadi si kabelnya transmisi ini ya feel suit dan ECMV solenoid itu dia larinya ke belakang sama-sama sekalian ya kebelakang dulu ya kemudian dia melingkar melingkong mengelilingi transmisi ke belakang kemudian dia ke arah samping kiri unit ya ternyata benar ya ada konektor TM3 itu tertempel di bracket dekat frame kiri sahabat-sahabat sekalian ya Nah di sana sudah ketemu ya untuk kalian itu ada dua konektor TM2 dan TM3 ya nah kemudian yang paling penting juga di wiring komatsu itu adalah gelang pada sebelum konektor ya sahabat-sahabat sekalian itu ada gelangnya ya Nah contoh seperti konektor TM3 ini ya itu ada gelangnya sahabat-sahabat sekalian sebelum dan sesudah konektor yaitu tulisannya adalah TM3 ya sahabat-sahabat sekalian nah dari konektor TM3 ini coba kita buka ya sahabat-sahabat sekalian ya kita buka kita cari dia ada di posisi pin nomor tiga ya sahabat-sahabat sekalian ingat tadi warnanya kuning ya Nah jadi nomor tiga ini dia posisinya adalah di yang mendekati satu ya nomor satunya itu paling tengah ya pin nomor satu itu di tengah di pusatnya si konektor itu ya sahabat-sahabat sekalian kalau kita lihat dari belakang nah nomor tiga ini kemudian nomor duanya di atas kemudian nomor tiga agak kekiri sahabat-sahabat sekalian nah itu kelihatannya nomor satunya adalah warna putih ya sesuai nah nomor tiga itu warna kuning kebetulan warna kuning itu satu-satunya yang ada di konektor TM3 ya jadi sudah pasti dia untuk wiringnya punya feel sweet ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian setelah kita dapatkan konektor dan juga wiringnya punya feel sweet kita bisa melakukan troubleshooting di sini sahabat-sahabat sekalian bisa kita ukur hambatannya ya kemudian cek shot ya itu bisa kita lakukan Oke selanjutnya kita urut lagi dia kemana untuk wiringnya sahabat-sahabat sekalian dia menyusuri frame sebelah kiri nah kemudian mendekati bagian belakang sebelah kiri engine kemudian dia ke kiri lagi sahabat-sahabat sekalian dan naik ke atas ya nah si harnesnya ini naik ke atas ya yang dari TM3 dari terus lanjut jadi ketemu harnes besar terus dia naik ke atas lanjut kemana lagi kita lihat dari depan Oh ternyata dia ke bagian bawah kabin sahabat-sahabat sekalian nah dia masuk ke salah-salah ada lubang di bagian bawah kabin kemudian dia masuk ke konektor j5 konektor j5 itu ada di dalam cover jadi enggak kelihatan gambarnya sahabat-sahabat sekalian jadi kalau kita buka ya Coba kita buka dulu konektor j5 ya ya sahabat-sahabat sekalian di konektor j05 ini pastinya juga ada gelangnya sahabat-sahabat sekalian nah kita lihat di sana ada gelang yang mengindikasikan dia adalah konektor j05 ya ini yang paling penting dari wiring komatsu ya sahabat-sahabat sekalian nah ini dia kita lihat di konektor j5 itu dia di posisi pin berapa nah ternyata pin 17 ya Coba kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian pin nomor 17 nah pin nomor 17 itu ada di baris kedua ya Nah kalau yang dari kita lihat di konektor bagian belakang ya dari DLC 70 pin ini dia baris kedua dari atas Hai dari kanan itu nomor tiga sahabat-sahabat sekalian ya itu kebetulan di sana benar ya warna kuning nah bisa dipastikan itu adalah eh wiring atau kabel punyanya feel sweet ya salah-sahabat sekalian feel sweetnya yang eh klats hai ya Nah jadi di komatsu tidak ada nomor kabel di fisik kabelnya jadi memang kita harus memahami konektor dan posisi pinnya sama-sama sekalian kalau kita mau proting kabel ya jadi hati-hati ya sahabat-sahabat sekalian kemudian kita masuk dalam kabin ini sama-sama sekalian ya Nah kita lihat di sana itu ada konektor ATC 3 ya tipe DRC juga tapi yang 40 nah dia langsung nempel ke transmisi controller ya sahabat-sahabat sekalian itu di pin nomor berapa kalian disana adalah dia masuk di pin nomor 30 ya sahabat-sahabat sekalian ya ternyata benar dia warna kuning nah itu adalah wiring atau kabel punya feel sweet height ya sahabat-sahabat sekalian Nah kita bisa melakukan troubleshooting ya dari konektor ATC 3 ke C05 dan dari J05 ke TN3 ya sahabat-sahabat sekalian ya kita ukur hambatan dan check shot itu bisa dilakukan ya kalau sudah memahami atau mengetahui titik kabelnya ya sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian demikianlah yang sudah saya sampaikan ya semoga bisa bermanfaat jangan lupa saya mengajak kepada rekan-rekan saya ya saudara-saudara saya Mari kita doakan selalu saudara-saudara kita ada di pastilah dan gaza ya sahabat-sahabat sekalian semoga mereka selalu diberikan kesabaran dan suatu hari nanti akan diberikan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian amin ya lalu alamin saya akhiri cukup sekian dari saya jangan lupa subscribe like dan share nya channel di jika ada narayan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh